Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak-Ibu peserta webinar kita yang kelima pada hari ini ya. Webinar hari ini itu merupakan kelanjutan dari webinar pada tanggal 18 ya. Pada tanggal 18 yang lalu kita membicarakan dua tukit utama di dalam pemerintahannya. Yang pertama itu adalah pendekatan institusi, dan yang kedua itu adalah pendekatan sistemnya. Pada hari ini mungkin nanti Pak Toro sebagai mentor kita, sebagai guru kita, mungkin akan lebih banyak bersinggungan atau membicarakan tentang pemerintahan sebagai senia. Jadi kalau tanggal 18 itu pemerintahan sebagai institusi dan pemerintahan sebagai sistem, itu dianggap sudah selesai ya, sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti ya. Tetapi saya rasa nanti barangkali Pak Toro juga perlu juga mereview ya sisa PR kita kemarin karena menurut saya Pak Andi kemarin itu sebenarnya gagasannya sih bagus, luas ya. Hanya menurut saya itu sebagai orang yang selama ini belajar secara khusus ya tentang ilmu pemerintahan, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Andi kemarin itu agak mengaburkan bagi saya ya tentang fungsi negara dan fungsi pemerintahan. Hingga barangkali nanti di dalam pemerintahan sebagai seni ini, sedikit lebih banyak disinggung oleh Pak Toro ya, supaya campur aduk antara fungsi negara dan juga di dalam fungsi pemerintahan dalam operasionalisasinya di tingkat negara dan di tingkat masyarakat itu bisa diminimalisir ya, bisa dikurangi. Oke, untuk tidak berpanjang kata, mari kita memulai webinar kita pada hari ini dengan berdoa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita langsung saja memberi kesempatan kepada Pak Toro ya. Waktu kita dua jam, mulai dari sekarang. Mungkin nanti alokasi waktunya terserah Pak Toro ya. Satu jam digunakan untuk drama, presentasi, atau satu jam digunakan untuk diskusi ya. Dan setelah ke moderator, saya meminta supaya seluruh peserta webinar mohon mematikan audio dan video ya. selama Pak Toro presentasi untuk meminimalkan terjadinya suara-suara bisingnya yang masuk ke ruang webinar. Silakan, kami beri kesempatan kepada Pak Toro. Terima kasih, Kakak Goris. Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam baga suara, sukeng rahayu semua. Kuliah ini belum berbicara mengenai seni. Ya, itu terakhir di ujung ketika kita bicara governmental itu ya, seni ada di sana. Nah, sekarang saya akan mulai bicara G1, government. Negara dan pemerintah. G1. Dan untuk tema negara dan pemerintah ini ada, nanti ada beberapa seri. Tidak hanya hari ini gitu. Poinnya kita harus membedakan, harus membedakan antara negara dan pemerintah, posisinya harus clear, karena pembicaraan mengenai teori-teori negara itu kan tidak membedakan itu. Antara negara sama pemerintah. Artinya kalau ngomong tentang negara itu selalu di dalamnya pasti akan berbicara pemerintah. Dari beberapa seri itu, hari ini saya akan mengungkapkan, menghadirkan ilmu buku. Barangkali nanti yang pertemuan berikutnya juga masih ilmu buku. Hari ini saya menghadirkan karya-karya Francis Fukuyama. Francis Fukuyama itu darah Jepang kelahiran Amerika. Keluargaan Amerika, dia seorang political scientist, tapi bukan guru besar. Dia research fellow di Stanford University. Bulu seorang wartawan, tapi kemudian belajar ilmu politik. Lalu menjadi PhD dan karyanya sangat banyak, sangat produktif dan selalu bestseller. Ada empat karya Francis Fukuyama yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang paling awal itu The End of History. Itu cerita tentang kemenangan. Jadi menyampaikan, istilahnya menyampaikan pesan profetik Hegelian. Jadi artinya demokrasi dan kapitalisme, demokrasi politik dan kapitalisme ekonomi itu sebagai bentuk pamungkas pemerintahan manusia. Itu tahun 1992 diterjemahkan. Udah edisi baru juga itu. Kemudian ada juga yang buku Great Disruption. Kehincangan besar udah. Saya cari di RAK, nggak ketemu itu. Terus yang ketiga ada buku Trust, Kebajikan Sosial. Itu dibinjam orang, tapi nggak balik juga. Jadi kalau orang minjamkan buku itu bodoh. Kalau mengembalikan buku pinjaman itu gila. Jadi saya bodoh. Itu menurut Gustur begitu. Itu yang karya Trust itu kan meneruskan, yang itu sering disebut dengan tradisi, apa namanya, tokovelian, tokovelian, tokoveli, toko orang Perancis yang menulis buku demokrasi Amerika itu. Jadi intinya bicara tentang modal sosial itu akan menjadi landasan bagi demokrasi dan yang kedua untuk pertumbuhan ekonomi. Dia memberikan contoh Italia Utara yang itu mengembangkan studi Robert Patnam making democracy work gitu, membuat demokrasi bekerja dan memberikan contoh yang kuat juga di Cina. Cina sama Italia Utara itu contoh tentang modal sosial yang memberikan suntikan, memberikan landasan bagi demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau saya ikuti secara terus-menerus, saya bukan pemuja Francis Fukuyama. Ada beberapa yang beda luan. Tapi saya ingin mengatakan begini, satu hal yang selalu konsisten dari pikiran Francis Fukuyama adalah kapitalisme. Bagaimana jalan menuju kapitalisme itu. Lalu ada buku tahun 2005 dalam bahasa Indonesia itu namanya Memperkuat Negara. Nah ini sebuah surprise. Sebuah surprise karena Francis Fukuyama itu menulis tentang negara. Biasanya kalau ngomong tentang kapitalisme, ngomong tentang pertumbuhan ekonomi itu kan negara itu jadi masalah besar. Tetapi dari sana dia melihat, karena dia spektrumnya lebih luas lagi, dia menyaksikan banyak negara yang gagal, kemudian banyak yang carut-marut, lalu dia antara lain mengembangkan satu model atau satu tipologi yang melihat negara itu dengan dua variable utama. yaitu ruang lingkup, kapasitas. Ruang lingkup, peran negara, dan kapasitas. Jadi kalau ruang lingkup ini kan, kalau semakin lebar, semakin besar, itu misalnya fungsi-fungsi negara sebagai aktivis. Sebagai aktivis itu ya fungsi-fungsi redistribusi sosial itu yang besar, yang kemudian itu sering digambarkan dalam bentuk negara kesejahteraan. Tapi yang fungsi yang paling minimal itu sebabnya mengatur saja, menjadi penjaga malam, menjadi pengatur, menjadi wasit. Itu ruang lingkup yang sempit. Kemudian kapasitas, kapasitas banyak sekali, terutama dia selalu mengacu pada kapasitas infrastruktural yang disampaikan oleh sosiolog namanya Michael Mann. Dia menulis banyak seri buku tahun 80-an, intinya berbicara tentang transformasi sosial negara. Jadi artinya infrastruktural itu ya kapasitas untuk menegakkan law and order, dan yang kedua membangun syarana publik, redistribusi pelayanan publik, dan sebagainya. Dan kemudian dari tipologi itu dia terus-menerus, ini buku itu sebagai sebuah semacam hipotesis. Tetapi dia ingin mengatakan bahwa Amerika itu mempunyai, termasuk masyarakat yang stateless. Jadi peran negara itu yang minimal, ruang lingkup yang minimal, tetapi punya kapasitas yang besar. Sementara yang ideal, yang dijanjikan oleh, dibayangkan oleh Francis Fukuyama adalah dermak. Dermak itu negara yang peran atau ruang lingkupnya sangat luas, dan kapasitasnya juga kuat, kapasitasnya juga bagus. Nah dari sana, dari state building, dari negara bagaimana memperkuat negara itu, lalu dia menulis dua buku yang sangat best seller juga. Yang satu judulnya ini, ini buku asli juga ini, 585 laman, dan ini buku gede. Oke, the origin of political order, origin of political order from the human times to French Revolution. Jadi dari prasejarah sampai revolusi Perancis. Kemudian yang satunya lagi ini, kelihatan nggak Om Garis dari situ? Tapi nggak penting, fotonya nggak penting. Kelihatan, Pak. Judulnya political order and political decay. Political order, tatanan politik, dan political decay itu pembusukan, pembusukan politik dari industrial revolution atau revolusi industri ke globalization of democracy. Jadi ini dia ingin mengatakan bahwa revolusi Perancis, termasuk revolusi Amerika tentu saja. Dan revolusi industri ini menjadi tonggak penting, itu menjadi titik munculnya negara bangsa dan sekaligus juga modernisasi. Tonggak itu ya, revolusi Perancis itu 1789, revolusi Amerika 1776. Ini origin itu sangat panjang mulai dari masa lalu, masa prasejarah ketika manusia masih meramu, melumaden, dan apa yang dia katakan bahwa, apa yang disebut dengan cikal bakal government, cikal bakal pemerintah itu dimulai ketika orang-orang yang sudah nomaden itu menetap membentuk masyarakat. Itu akan diceritakan di sana ya. Dari sana akan muncul government dalam pengertian pemerintahan atau cikal bakal, entah itu kepala suku atau apa, itu disebut sebagai cikal bakal pemerintah. Nantinya pemerintah itu, itu lebih duluan datang daripada negara. Tentu saja dengan arena ya bukan negara, tetapi itu tadi dengan masyarakat lokal, masyarakat suku. Intinya dia juga mengikuti garis transformasi manusia seperti disampaikan oleh Aristoteles maupun juga yang lain. Jadi asosiasi keluarga, asosiasi masyarakat, masyarakat itu berkembang biak, ada yang dalam bentuk BEN, bentuk BEN itu artinya kumpulan FAM, FAM, marga, kemudian yang lebih besar menjadi tribal society atau masyarakat suku. Yang kemudian banyak. Lalu dari masyarakat yang kecil juga ada yang berkembang menjadi desa, lalu setelah itu kota. Kalau saya pelajari dari banyak literatur itu, histori atau trajektori negara itu kan ada tiga ya, dan saya sudah sampaikan dalam video saya ya. Ada tiga itu, pertama yang negara-kota, yang itu berkembang jauh hari di Yunani Kuno, kemudian yang kedua ada yang bentuk kingdom atau kerajaan, ini entah yang ada di Inggris, atau juga di bagian timur, termasuk kita yang di Nusantara, itu kingdom. Dan kingdom itu awalnya sebenarnya chiefdom. Bahasa Indonesia chiefdom itu namanya kedatuan, kalau kingdom itu kerajaan. Itu mataram kuno itu termasuk disebut sebagai chiefdom, atau kedatuan, karena skalanya itu sangat kecil. Kemudian yang tiga, tiga bentuk atau jenis negara itu namanya emporium atau kekaisaran, atau kemudian pemimpinnya namanya kaisar atau emperor. Ini ada di Asia Timur, kemudian ada juga di Romawi. Jadi perbedaan antara kekaisaran sama kerajaan itu ya susah. Tetapi ada literatur yang mengatakan bahwa kekaisaran itu jauh lebih besar daripada kingdom. Karena kekaisaran itu di dalamnya itu dia menaklukkan, mengendalikan kingdom-kingdom. Seperti kekaisaran Romawi itu ada banyak kerajaan yang ada di sana. Termasuk misalnya kekaisaran Ottoman. Kaisaran Ottoman yang kemudian berkembang menjadi turgi, itu ada banyak kingdom-kingdom kecil yang di seluruh jasirah Arab, bahkan juga ada kerajaan yang itu di Yunani. Jadi Yunani itu punya cerita romantis pada masa lalu, tapi kemudian pada masa-masa berikutnya, dia itu menjadi tempat untuk sepak bola. Jadi bal-balan jadi rebutan banyak negara. Tapi yang paling lama berkuasa atas Yunani adalah Ottoman atau Turgi. Jadi tiga jenis negara itu nanti kemudian akan berevolusi, bertransformasi sedemikian rupa, tetapi semua asal-usul negara itu berangkat dari masyarakat suku tadi. Dari masyarakat tribal, masyarakat yang istilahnya keluarga-keluarga kecil, keluarga besar, desa, dan seterusnya itu. Dan Francis Fukuyama itu secara metodologis itu memang unik. Uniknya itu begini, eklektik dia. Eklektik itu bisa sana, bisa sini. Sehingga dia tidak pernah konsisten pada satu pendekatan. Semua filsuf dia sukai. Semua filsuf dia sukai, baik itu Thomas Hobbes. Ketika dia berbicara tentang liberalisme, dia menyukai John Locke. Ketika dia cerita tentang idealisme, cita-cita negara, dia mengutip Hegel. Kemudian kalau berbicara tentang negara kuat, dia akan mengutip Thomas Hobbes, dan seterusnya. Dan middle range-nya itu dia Max Weber. Pokoknya dia Max Weber banget, baik itu buku yang bercerita tentang birokrasi, tentang negara, maupun spirit atau etika protestanisme untuk kapitalisme. Jadi di buku ini dia banyak cerita memuji protestan, tapi dia agak ngolok-olok katolik itu, kakak goris. Jadi katolik lebih konservatif, lebih hirarkis, kalau protestan itu lebih identik dengan kapitalisme. Karena itu yang paling konsisten dari gagasan Francis Fukuyama adalah bagaimana jalan menuju kapitalisme itu. Pokoknya apapun, kalau demokrasi itu prokapitalisme, dia akan dukung. Atau otoritarianisme yang prokapitalisme juga dia dukung. Bahkan yang klientelistik, yang goropun, nggak apa-apa. Yang penting bisa mendukung yang namanya kapitalisme. Nah, yang paling penting dari buku, dua jilid buku ini, dia mengembangkan, mengelaborasi, memperluas dengan historis komparatif, ini bentang sejarahnya sangat panjang, tapi bukan metodenya. Sejarah peristiwanya panjang, tapi tidak dalam juga. Kalau sejarawan kan selalu mengkritik, ilmuwan politik itu dangkal. Kalau ilmuwan politik mengkritik sejarawan, ya Anda cuma bercerita, tapi Anda tidak membangun teori. Nah, buku yang dia jadikan dasar itu Samuel Huntington. Political Order in Changing Societies. Itu terbit pada tahun 1968. Itu buku yang dinilai kontroversial, yang banyak di Huntington itu begitu, termasuk pada tahun 1996 ketika dia nulis Class of Civilization, Benturan Peradaban, itu juga dikritik. Tapi sebelumnya yang buku Gelombang Demokratisasi ketiga, yang sudah bahasa Indonesia itu, itu bestseller. Dipuji oleh banyak orang, dan itu menjadi buku yang sangat terkenal untuk studi demokratisasi. Nah, Political Order in Changing Societies itu, dia berlawanan dari para teoritisim modernisasi. Teori developmentalisme yang pada waktu itu sudah berkembang biak, dan kemudian juga sangat terkenal. Termasuk Rusto yang kita ajarkan di kampus kita itu, W.W. Rusto yang dibicara tentang tinggalandas, termasuk yang dihafalkan oleh Pak Arto, kata tinggalandas itu pada waktu itu. Nah, kalau Samuel Huntington ini, itu lebih banyak berbicara tentang institusionalisme. Jadi dia meneliti negara-negara baru yang lahir atau merdeka setelah Perang Dunia II, tahun 1945 ya Perang Dunia II. Jadi dia melihat ini ada beberapa hal yang mencolok pada waktu itu. Pertama, mobilisasi sosial, menggerakkan masa yang begitu banyak, eforia, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini muncul yang namanya otomatis mobilisasi sosial itu menumbuhkan istilahnya gelombang demokratisasi kedua, eforia demokrasi, karena mereka lepas dari kolonialisme. Jadi kemerdekaan itu artinya juga kebebasan dan sekaligus juga kedaulatan, sehingga ini meluap-luap. Kemudian yang ketiga adalah ini, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau modernisasi ekonomi, developmentalisme. Jadi tiga poin ini yang disoroti oleh Huntington, dan itu menimbulkan kekacauan atau instabilitas. Artinya ketika ini pertumbuhan ekonomi mulai naik, itu akan membuka mobilisasi sosial, dan ketika dua itu naik, tetapi kapasitas institusi itu lemah, atau institusionalisme politiknya lemah, maka yang terjadi adalah instabilitas. Makanya Samuel Huntington mengatakan bahwa semua hal yang baik, yang dipercaya oleh teori modernisasi itu, ternyata tidak bisa berjalan bersama. Karena dulu spiritnya teori modernisasi itu, all good things go together. Semua hal yang baik itu bisa berjalan bersama. Ya tumbuh, ya stabil, ya modern, ya kebebasan, dan sebagainya. Tetapi Samuel Huntington, dia menolak itu, ternyata terjadi kekacauan, dan setelah itu dia memunculkan konsep namanya political order, atau orde politik. Yang ini lebih menekankan stabilitas, kemudian juga sentralisasi, dia mengkritik orang Amerika, termasuk orang-orang Amerika itu, ketika membangun negara, membangun pemerintahan, kenapa Anda lebih banyak berbicara tentang pembagian kekuasaan? Kok bukan pada pemusatan kekuasaan? Jadi, institusionalisme politik, orde politik, sama sentralisasi kekuasaan itu menjadi titik utama, atau menjadi kor dari gagasan Samuel Huntington. Dan bahkan dengan itu, dia termasuk merekomendasikan intervensi militer. Jadi, masuknya militer dalam dunia politik, bahkan termasuk otoritarianisme. Karena itu, buku ini, tahun 68 ini, itu dinilai kontroversial, karena Samuel Huntington itu secara terang-terangan merekomendasikan masuknya militer dalam dunia politik, untuk memulihkan stabilitas. yang namanya orde yang dipakai oleh Jenderal Suharto pada waktu itu, itu juga dipengaruhi oleh tradisi Amerika Huntingtonian ini. Jadi, orde baru itu dibedakan dengan orde lama. Kalau orde lama itu politik sebagai panglima, orde baru itu ekonomi sebagai panglima. Dan sejak tahun 69, kita mengenal Repelita, mengenal Trilogy, dan Trilogy itu sangat Huntington banget. Saya enggak tahu dulu proses hubungannya seperti apa, karena pada tahun-tahun itu, Amerika akan secara intensif masuk ke Indonesia. Segala lini dimasuki oleh Amerika. Trilogy itu yang pertama adalah stabilitas. Ini Huntington banget ini. Yang kedua, pertumbuhan. Jadi, stabilitas pertumbuhan baru pemerataan. Bahkan itu sampai lama, ketika tahun 80-an itu di para ilmuwan sosial menyampaikan kritik tentang terhadap pertumbuhan, dan mereka menyerukan pemerataan. Lalu tahun 85, pada Kongres Ilmu Sosial di Manado, Presiden Suharto mengatakan, begini, kalau para ilmuwan sosial mengkritik dan menyarankan supaya pemerataan itu ditamakan, lalu Presiden bilang, apakah yang mau diratakan itu adalah kemiskinan. Jadi artinya Presiden itu menolak gagasan pemerataan. Jadi tetap saja stabilitas pertumbuhan. Kemudian setelah stabil, baru tahun 80-an, itu kan geser ya, geser ya, pertumbuhan nomor satu. Tapi ini formula dan formula itu ada di sini. Ini aliran ini. Tapi bukan hanya itu. Ini buku ini agak unik ya. Agak unik dan uniknya ada di mana? Di buku satu, dia memulai cerita, Francis Bukuyama ini memulai cerita tentang masyarakat Melanesia. Ini ada dua negara, yang satu namanya PNJ, Papua Nugini yang besar, kemudian yang satu adalah Kepulauan Solomon yang berduduknya hanya 500 ribu. Itu masyarakat suku. Masyarakat suku, masyarakat yang tribal, kemudian punya pemerintahan tribal, pemerintahan suku. Mereka, ya pokoknya gitu lah, seperti saudara-saudara kita di Papua. Yang pernah disampaikan oleh sahabat kita, Yaakobus Dumupa, bahwa di kampung-kampung di Papua itu belum terbentuk pemerintahan. Tapi yang terjadi baru kekepalaan, baru kepemimpinan. Ya itulah, seperti itulah. Jadi, marga, suku, klientelisme, hubungan-hubungan patralisme, itu menjadi ciri khas utama. Dan ada konsep namanya big man, ada sosok namanya big man ya. Orang besar ya. Orang besar itu ya seluruh Melanesia begitu. Jadi, kesukuan itu dipimpin oleh big man, dan ini tidak turun-temurun. Jadi, big man itu akan sangat ditentukan dengan kemampuan mereka itu membagi sumber daya pada orang banyak. Kepada anggotanya, kepada kerabatnya, kepada sukunya. Jadi, yang lebih menentukan di situ. Nah, yang kemudian terjadi pada tahun 70-an, mereka diberikan kemerdekaan oleh Inggris dan Australi. Kepulauan Solomon oleh Inggris, lalu PNC oleh Australi. Lalu ada proses transplantasi. Transplantasi. Atau istilah lain apa ya? Transplantasi. Tapi di buku ini, kata yang diambil itu. Itu model Westminster government. Westminster government itu letaknya di Inggris sana. Di Westminster itu di Inggris. Di kota London itu ada dukuh namanya Westminster. Yang di situ ada gedung parlemen, ada gereja yang sangat top itu. Gereja Westminster Abbey. Terus kemudian di dekatnya ada stasiun Westminster. Jadi model Westminster government itu ya itu tadi, partai politik, demokrasi perwakilan, dan pemilihan. Dan pemilihan. Itu standar. Itu ditransplantasikan di Kepulauan Solomon maupun PNC. Maupun Papuan kiri. Hasilnya, seperti dikatakan oleh Francis Pukuyama, adalah kekacauan. Kacau. Sangat kacau. Itu yang sering dikatakan oleh teman kita, Yaakobus Dumupa, bahwa pemilihan secara langsung itu menimbulkan kekacauan di mana-mana. Terutama di Papua sana. Jadi ini antara dua institusi yang sangat berbeda ketika ini ditaruh, maka hasilnya kekacauan. Dan kemudian yang menjadi sorotan ketika big man, big man, big man ini menjadi anggota parlemen, itu kemudian menggunakan apa yang di Amerika disebut dengan pokber. Pokber itu gentong babi atau kaleng babi. Kaleng babi itu dulu ceritanya begitu, kalau anggota kongres, anggota senat itu pulang kampung, itu kaleng isinya daging babi. Kalau sekarang isinya uang, itu namanya pokberel. Nah, big man itu, mereka menguasai menjadi parlemen, bahkan karena mereka itu dikotak-kotak menjadi partai politik, mereka juga berkelai. Dan perkelaian itu kan memindahkan. Kalau antarsuku, mereka sudah biasa berkelai. Jadi tradisinya kan bekerjasama untuk berperang, perang untuk kerjasama, dan sebagainya. Kemudian yang menjadi catatan Bukuyama, ketika big man-big man ini berkuasa atau memegang kekuasaan, mereka itu menggunakan jalur klientelisme untuk berbagi sumber daya. Entah itu nanti sekolah, infrastruktur, atau apa. Itu yang kita kenal dengan bantuan sosial atau pokberel itulah. Lalu orang barat, orang asing itu menganggap sebagai korupsi. Sebagai korupsi. Tetapi yang menarik, pada Bukuyama ini kan di buku ini mencacimagi habis-habisan. Bentuk-bentuk korupsi apapun dia cacimagi. Klientelisme, patronase itu dia cacimagi. Tapi dalam konteks pengalaman Melanesia, dia itu membela. Membela Melanesia itu. Jadi ketika Melanesia dikatakan oleh dunia asing itu sebagai korupsi terbelakang, dan sebagainya, itu Bukuyama menganggap mereka itu orang-orang sombong. Orang-orang sombong, kesombongan modernitas barat, menganggap bahwa Melanesia itu masih sangat kuno, dan sebagainya. Padahal ini jelas-jelas dikatakan dalam buku ini, dalam buku Yama ini mengatakan bahwa fenomena Big Man itu tidak dimonopoli oleh Melanesia. Di Amerika juga ada. Di Amerika juga ada, tidak hanya dulu, sekarang pun juga ada. Jadi mengapa yang namanya korupsi atau bagi-bagi uang itu orang Barat terlalu nyinyir. Padahal itu juga terjadi di tempat mereka. Pock Barrel itu, Gentong Babi itu sampai sekarang di Amerika juga ada. Isinya uang, itu biasa. Itu namanya, kalau dari atas ke bawah itu namanya klientelisme. Tetapi kalau yang lain, misalnya pembagian proyek-proyek, pemburuan rente, proyek kereta api, dan sebagainya itu oleh Fukuyama disebut sebagai patron NASA. Jadi kalau klientelisme itu ya kelanjutan, tapi kalau patron NASA ini, yaitu efek dari modernisasi, efek dari proyek ekonomi dan kapitalisme yang besar. Jadi poinnya disitu ceritanya gitu. Dan nanti pada kesempatan yang berikutnya, Fukuyama juga mengkritik tentang, dia menyampaikan ada tulisan yang lain, itu namanya mimicry isomorphic. Mimicry isomorphic itu namanya ini ya, mimicry, copy paste lah gampangnya begitu ya. Copy paste, hal-hal yang dianggap baik dari barat, dibawa ke dunia timur, termasuk ya kita ini gitu ya. Tapi itu menciptakan kegagalan. Itu yang disebut dengan mimicry isomorphic. Dia mengutip orang lain kok, ada ini sejumlah orang namanya Len Fritschat dan sebagainya, menulis artikel tahun 2010. Lalu orang-orang ini tahun 2017 itu menulis buku yang belum sempat saya baca tahun 2017, judulnya Building State Capability. Jadi tiga orang ini mengkritik, itu tadi ya, mengkritik mimicry isomorphic gitu ya. Atau yang dia sebut sebagai pendekatan sukses yang gagal. Pendekatan sukses yang gagal itu artinya begini, melihat kesuksesan-kesuksesan di berbagai tempat negara-negara maju, tapi ketika dibawa ke dunia timur atau dunia selatan, itu menemui kegagalan. Oleh karena itu, ini yang terus-menerus dikupas oleh Francis Fukuyama, dan dia selalu menyampaikan pendapat pada Bank Dunia bahwa cara-cara Anda seperti ini itu tidak pernah akan berhasil. Ini saya kira satu pelajaran penting, satu konsep ini ya. Mimikry, mimicry ini apa tuh? Ini bahasa biologi, barangkali nanti ada yang bisa membantu. Mimikry isomorphic ya namanya. Mimikry ini perubahan sesuai dengan lingkungan itu. Kayak bungon itu mimicry. Bungon itu mimicry ya. Jadi intinya mimicry gue, intinya dikopi pasti, ngerti wujud, ngerti indikator ini, ngerti substansinya enggak. Termasuk yang di sini namanya getting to Dermak. Jadi ketika dia menulis Francis Fukuyama, ketika menulis tema apa namanya, going atau go to Dermak, itu ternyata diperhatikan oleh dunia internasional, oleh Bank Dunia, lalu mereka diskusi dengan Francis Fukuyama, lalu dipelajari best practices di Dermak gitu. Tapi dia selalu mengingatkan bahwa Anda tidak mungkin bisa meniru Dermak. Itu ada akar sosialnya, dan itu dibangun tidak hanya puluh tahun, tapi sudah ratusan tahun. Dermak itu. Lalu yang mau saya katakan penting di dalam buku ini, buku ini kan pertama dia punya idealisme. Kedua, dia melihat realitas. Realitas itu dia trajectory, trajectory atau transformasi negara. Lalu idealismenya apa? Idealisme, idealisme institusi, bagaimana menjaga order politik, ketanan politik itu yang bisa mendukung, bisa mendukung kemakmuran, bisa mendukung kapitalisme, semua bisa mendukung kebebasan dan sosial itu. Atau istilahnya yang negara yang ideal. Nah, tiga set institusi yang nanti akan dilihat secara idealis maupun secara realis adalah satu negara. Nomor dua adalah rule of law. Jadi negara, hukum, lalu yang ketiga adalah pemerintah. Jadi buku ini sudah mulai membedakan konsep negara dan pemerintah. Sehingga kenapa buku ini saya hadirkan pada guliah seri negara dan pemerintah seri pertama ini. Jadi itu dibedakan, meskipun secara konseptual, Francis Pukuyama tidak membedakan secara detail apa itu negara, apa itu pemerintah. Tapi ilustrasinya bisa membantu kita nanti posisinya bagaimana. Nah, idealisme atau positifisme yang dia bangun itu negara, itu yang apa namanya, negara yang kuat. Negara yang kuat, yang stabil, yang berdaulat, yang modern, dengan birokrasi yang pintar, yang cekatan, yang terampil, dan seterusnya. Itu namanya negara. Dan ketika dia mendefinisikan negara, itu sangat Weberian. Dimodifikasi sedikit lah. Kalau Max Weber itu kan, definisi negara banyak banget. Tetapi yang paling banyak dikutip, dipakai dalam tradisi ilmu sosial adalah definisi Max Weber. Bagi Max Weber, negara itu adalah human society atau masyarakat manusia yang berhasil memonopoli penggunaan sarana-sarana paksa dan kekerasan dalam wilayah tertentu. Jadi ini ada tiga kosa kata. Kalau belajar gitu ya, caranya kosa katanya di ini ya, keywordnya itu diingat-ingat. Pertama, human society. Ini subyeknya. Kalau Francis Fukuyama, dia tidak memakai kata human society, tetapi organisasi kekuasaan yang hirarkis dan terpusat. Itu modifikasinya. Jadi organisasinya dulu yang dilihat, wadahnya artinya, negara itu bicara wadah. Kemudian yang kedua, itu menggunakan sarana-sarana paksa dan kekerasan. Jadi ini namanya predikatnya. Lalu obyeknya namanya wilayah. Tentu saja wilayah beserta isinya. Dan oleh karena itu, ini cara pandang institusionalis itu melihat negara itu bukan sekedar wilayah. Kan biasanya orang itu kan melihat negara itu kan wilayah yang sering tidak bisa membedakan antara negara dan negeri. Nah itu pengertiannya Francis Fukuyama ini adalah organisasi kekuasaan yang hirarkis dan terpusat yang menggunakan sarana-sarana tadi, sarana-sarana paksa. Sarana paksa itu namanya koersi, kekerasan dalam wilayah tertentu. Dan lebih spesifik sekali lagi, ketika berbicara negara, Francis Fukuyama itu meletakkan perhatiannya pada tentara, polisi, hakim, ASN, birokrat, dan sebagainya. Itu makanya saya sering mengatakan bahwa ya aparat itu adalah the real state, negara yang nyata itu di situ. Jadi kalau wadah, itu kan abstrak. wilayah ada batasnya. Tetapi yang paling konkret kalau kita berbicara negara, ya aparat itu. Karena mereka yang akan bekerja banyak, ya entah itu mengumpulkan uang, mengelola uang, membagi uang, memberikan layanan publik, dan sebagainya, ya mereka itu. Jadi kalau konsep negara hadir kepada warga, ya aparat itu. Jadi bukan sesuatu yang sangat abstrak. Nah artinya apa? Artinya ya menurut Francis Fukuyama, mereka harus modern ini. Aparat ini harus canggih, harus birokratik, harus rasional, dan sebagainya. Dan penting untuk saya katakan bahwa ini Francis Fukuyama ini membedakan antara negara yang modern, yang kuat, yang hebat itu dengan pendahulunya. Dengan pendahulunya, lagi-lagi menggunakan konsepnya konsepnya Max Weber, yaitu patrimonialisme. Jadi patrimonialisme itu negara rumah tangga, negara rumah tangga. Patri itu bapak. Artinya ya negara itu dianggap sebagai milik rumah tangga, lalu untuk melayani keluarga dan teman-temannya. Ini yang disoroti, jadi artinya yang disebut dengan kerajaan-kerajaan-kerajaan tadi, jibdom-jibdom, kingdom-kingdom itu pada umumnya adalah patrimonia. Dan kemudian bergeser menjadi negara modern tadi. Ini set pertama ini, satu institusi pertama namanya negara. Kemudian yang kedua adalah rule of law. Ini hukum. Memang dia tidak membedakan secara tegas antara konsep restat atau negara hukum model Eropa dengan model Amerika namanya rule of law. Kalau Inggris sama Amerika itu kan konsepnya rule of law. Rule of law itu kekuasaan atas dasar hukum, didasarkan pada hukum, dan memang kalau kita belajar pada teori hukum kan berbeda antara tradisi Eropa Daratan dan yang satu Anglo-Saxon. Kalau Eropa itu ya hukum itu yang disebut dengan civil law, yang dikodifikasi, yang sangat ketat, dengan konstitusi, dengan undang-undang, dan sebagainya. Jadi teks, termasuk kita hukum pidana, itu harus jelas. Jadi artinya civil law itu tidak memberikan otonomi dan kebebasan buat para penegak hukum, termasuk para hakim. Itu namanya civil law. Jadi sangat kaku. Pokoknya semuanya dikembalikan ke sini. Dikembalikan pada hukum yang dibuat, dan hukum itu lalu dibuat rigid, lalu dikotak-kotak. Di kotak-kotak ada hukum administrasi negara, ada hukum tata pemerintahan, dan sebagainya. Itu yang kemudian kita kenal di Indonesia itu, itu adalah transplantasi dari Eropa kontinental. Kalau Amerika, itu lebih banyak menggunakan konsep rule of law. Rule of law itu intinya dia lebih luas, atau sering disebut dengan common law. Common law itu hukumnya bersama, titik pijaknya ini jurisprudensi, hakim itu punya otoritas, jadi tidak terlalu ketat atau dikodifikasi pada teks-teks seperti KUHP, tapi model rule of law, model Amerika, model Inggris itu lebih memberikan ruang kebebasan, ruang otonomi kepada para hakim. Itu yang membedakan, sehingga ini tradisi Anglo-Saxon ini, hukum itu lebih dinamis, tidak kaku. Yang kemudian sering saya gambarkan, ini model sepak bola. Setiap orang itu punya kebebasan, kecuali yang dilarang. Kecuali yang dilarang. Bebas melakukan apapun, kecuali yang dilarang. Dan prinsip rule of law itu mengatakan bahwa hanya yang jahat yang dihukum. Jadi kalau orang jahat, nggak dihukum. Artinya jangan terlalu banyak membuat dalil-dalil pencegahan. Kalau dalil-dalil pencegahan itu kan artinya itu namanya preemptive. Jadi hukuman yang dini. Jadi hukuman itu sudah dilakukan sejak dini, sehingga dibuat aturan yang begitu ketat. Sehingga lalu aktor-aktor ini itu menjadi terbelenggu. Karena itu memang ini pengalaman restat model Eropa. Itu tadi. Negara adalah hukum, hukuman adalah negara. Semuanya harus patuh pada hukum. Dan Francis Fukuyama di dalam buku ini juga membedakan antara rule of law dan rule by law. Rule of law, kekuasaan yang didasarkan pada hukum, atau pasalnya namanya supremasi hukum. Supremasi hukum itu dibedakan dengan supremasi kekuasaan atau yang dikenal dengan masad, negara kekuasaan belaka. Tapi di sini hukum itu sebagai tertinggi. Dan hukum dalam pengertian ini itu dimaknai sebagai ekspresi kehendak politik pemerintah dan parlemen. Jadi maknanya di situ rule of law. Kemudian yang dihukum itu yang hanya berbuat salah tadi. Kalau tidak salah, tidak jahat, tidak dihukum. Sebaliknya kalau rule by law itu banyak terjadi di mana-mana. Jadi penguasa itu menggunakan hukum untuk berkuasa. Jadi ini beda ya. Bukan hukum, bukan kekuasaan yang didasarkan pada hukum. Bukan patuh pada hukum, tapi menggunakan hukum atau rule by law ini ya. Menggunakan hukum itu ya untuk membentangi kekuasaan. Jadi para penguasa ini kebal hukum. Hukum itu untuk Anda, bukan untuk saya. Jadi itu prinsipnya. Prinsipnya begitu. Itu namanya rule by law. Jadi rule of law ini yang jauh lebih penting menurut Francis Fukuyama dan itu orang-orang liberal pada umumnya itu menjamin hak milik. Menjamin kebebasan. Orang boleh kaya. Boleh. Yang penting kalian bayar pajak. Kalian harus jelas. Kayaanmu berapa, pajaknya berapa. Itu namanya rule of law itu seperti itu. Itu yang kedua, set institusi yang kedua. Lalu yang ketiga itu pemerintah. Terutama diarahkan pada pemerintah akuntabel. Pemerintah akuntabel, menurut buku ini, itu yang paling awal ya pemerintah yang berbagi pada orang banyak. Membagi. Contoh-contoh pengalaman panjang diambil. Karya kalpolanya juga diambil. Kemudian akuntabel yang lain ya melindungi. Jadi distribusi, melindungi atau proteksi. Dan yang jauh lebih penting dari sini itu check and balance. Ditekankan misalnya muncurnya parlemen. Seperti pengalaman Inggris ini yang parlemen yang paling progresif. Dan kemudian yang soal akuntabilitas itu juga terkait dengan pemerintahan yang bersih. Terutama bersih dari korupsi itu. Bersih dari klientelisme dan sebagainya. Jadi artinya akuntabilitas ini berlawanan dengan klientelisme, berlawanan dengan patronase. Itu yang ditekankan. Tiga itu, itu artinya tiga set institusi itu, itu sebagai cita-cita. Tadi indikator-indikator yang baik itu sebagai cita-cita. Tapi buku ini yang jauh lebih penting itu melihat, melacak perkembangan negara-negara di dunia ini secara historis komparatif. Itu model Amerika itu, American style itu, ya historis komparatif itu. Baik Asia Timur, memang Indonesia tidak di bahasa spesifik, dia hanya beberapa kali disebut, tapi beberapa negara Afrika dia sebut. Dan dari trajektori itu tadi, lalu buku ini yang menarik itu, yang bisa kita tarik pelajarannya kan membuat model. Model-model. Amerika itu trajektorinya dari mana? Perbedaan-perbedaan itu, itu yang ditekankan. Terus China bagaimana, dan seterusnya. Bahkan tiga itu, tiga set itu nanti dibedakan. Misalnya begini, misalnya ya, China itu, China itu punya negara yang kuat. Dan menurut buku ini, tradisi negara modern yang kuat, itu di China itu. Bahkan sebelum, apa namanya, sebelum masa itu sudah terbentuk. dengan ciri khas militer yang kuat, itu ya. Kemudian, otoritas yang terpusat, birokratisasi yang kuat, tapi birokrat juga yang sangat cekatan, yang sangat baik, yang sangat rampil itu, sudah ditemukan di China sebelum masa ini. Jadi artinya, China itu memulai state building yang jauh lebih lama, lebih kuat. Tetapi China itu, tidak punya tradisi rule of law yang baik. yang terjadi rule by law. Demikian juga dengan pemerintah yang akuntabel juga tidak punya. Pemerintahnya itu ya inilah, apa namanya, banyak korupsinya juga. Tetapi dia meyakini bahwa dengan tadi, dengan model negara yang kuat itu, memungkinkan bagi pertumbuhan kapitalisme dari dulu sampai sekarang. Jadi itu ya yang ditekankan pada China, dan pengalaman China ini berkembang ke Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Pokoknya yang kemudian disebut sebagai negara-negara Asia Timur, atau apa namanya, developmental state, atau negara pembangunan itu, asal-usulnya dari sana. Dan menarik juga apa yang dikatakan oleh, Perancis Pukuyama di pengalaman Asia Timur. Begini, negara-negara non-barat, Kalimandia, negara-negara non-barat yang sukses, yang sukses itu karena memiliki institusi, adat, atau peribumi yang maju dan kuat, jauh sebelumnya, sebelum mereka berhubungan atau kontak dengan dunia barat. Jadi ini tesis atau argumen yang dikembangkan oleh Francis Pukuyama itu, artinya negara-negara di Asia Timur itu bisa begitu, karena mereka itu punya institusi asli, institusi indigenis, jenis, institusi peribumi yang memang kuat, sudah kuat, sudah maju sebelum mereka berhubungan dengan dunia barat. Ini saya kira tesis yang menarik, artinya negara yang kuat itu bukan monopoli Eropa, terutama Eropa dan Atan. Tapi Asia Timur pun juga punya tradisi seperti itu. Lalu kita tergoda, bagaimana si Nusantara, bagaimana Indonesia? Kita ini, kalau kita mengikuti cara pandang, kan macam-macam cara pandang itu, orang mengatakan bahwa apa namanya, dulu kerajaan-kerajaan di Nusantara ini kan despot, sehingga disebut dengan despotisme oriental. Despotisme oriental itu menghisap petani, menghisap desa, dan sebagainya. Dan kemudian setelah orang Eropa datang itu kan, lalu mereka menolong desa dan sebagainya itu, lalu dengan cara menggempur yang raja-raja itu. Tapi kalau kita belajar pada buku Clifford Gertz, Negara Titer, atau pokoknya negara Titer lah, itu dia melihat bahwa kerajaan-kerajaan kecil itu ya rapuh. Itu bukan negara. Itu bukan negara, meskipun ada sentralisasi kekuasaan, ada sentralisasi kekuasaan di tangan raja, tapi mereka tidak mengembangkan birokratisasi dan tentara yang kuat. Bahkan, sering dicontohkan bahwa Majapahit yang begitu besar, itu dia tidak melakukan pemusatan kekuasaan. Tidak punya birokrasi yang kuat, tidak punya militer yang kuat. tetapi malah justru melakukan desentralisasi kepada para adipati-adipati, bupati-bupati di seluruh penjuru negeri. Termasuk, misalnya, itu pengalaman pada abad 13 bernama Aditya Warman, ini orang Majapahit yang dikirim ke Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat malah mendirikan kerajaan Pakaruyung itu. Jadi, pemberontakan-pemberontakan itu banyak terjadi juga karena tidak ada otoritas dan kekuasaan yang kuat di pusat. Jadi, ini menjadi kunci bagi Francis Pugoyama. Jadi pengalaman Asia Timur itu punya itu tadi, birokrasi tentara yang kuat. Kalau Nusantara, kita bisa lihat dan kita bisa mengacu pada salah satu karya, yaitu Clifford Gers, itu rapuh. Jadi negara-negara itu rapuh. Bahkan kalau kita belajar juga pada karya Ong Koham, Ong Koham itu sejarawan itu, dia melihat bahwa kita memang sebelum orang Eropa itu mengenal konsep state, kalau dulu kan yang mereka kenal itu ya Kingdom, Emporium, gitu ya, Kekaisaran, gitu ya. Tapi kata negara, kata state itu kan belum banyak dikenal. Meskipun zaman sebelum masa itu mengenal polis, negara-kota gitu. Tapi konsep state itu baru mulai dimunculkan oleh pada tahun 1500-an sekian oleh Mas Yavelli, dia menggunakan kata La Stato dalam bahasa Italia, dan kemudian setelah itu berkembang-berkembang, ada kata state dalam bahasa Inggris, ada kata Estado dalam bahasa Spanyol, ada kata ETA dalam bahasa Perancis, dan kemudian ada kata state dalam bahasa Jerman maupun Belanda. Itu beda sekali ya orang Eropa di situ. Kalau di kita, di Nusantara pengaruh Indianisasi itu sudah lama mengenal konsep negara. Ada negara, ada negeri, ada nagari. negara itu bukan state seperti dibayangkan oleh orang Eropa yang berarti status kedudukan yang jelas, bukan institusi. Tapi negara itu artinya kota dan istana. Tempat bersemayam, tempat berkuasanya, tempat tidurnya, tempat tinggalnya, raja beserta keluarganya. jadi intinya lebih banyak berbicara tentang itu tadi, bukan institusi yang besar. Itu negara atau bahasa lainnya namanya bumi, itu pengaruh India. Kalau negari, kalau negeri, itu yang jauh dari tadi, dari bukota, dari istana tadi, atau dengan katalan yang namanya negeri, yang namanya negari itu adalah desa. Yang kemudian dalam bahasa Inggris disebut sebagai country. Country itu sama negeri, sama desa itu sama. Kalau dilacak lagi dari bahasa latin itu contrary. Contrary dengan apa? Dengan city, dengan state. Jadi negeri itu kontra dengan kota, dengan negara. Nah itu namanya state, state itu pengalaman di Eropa, di Cina begitu, di Eropa itu dimulai dari negara. Kemudian kalau pengalaman yang kuat juga, itu ya di Prusia, di Jerman. Di Prusia, di Jerman, itu negara kuat, dan mereka ini ya, tradisi perangnya luar biasa. Nanti akan saya tunjukkan jalur-jalur pembentukan negara. Jadi yang disoroti Eropa, Prusia itu institusi pertamanya namanya negara, institusi kedua urutannya adalah rule of law atau namanya restat. Dan ini warisan dari Romawi kuno. Jadi pemusatan kekuasaannya itu sangat luar biasa, birokrasinya luar biasa. Jadi kalau Jerman dikenal sebagai negara hukum yang sangat kokoh, Perancis itu dikenal sebagai negara administratif yang sangat kuat. Dan mereka itu biasalah saling bertukar, saling belajar, saling mengadaptasi. Jadi kalau Perancis dikenal administrasinya yang canggih, tetapi kalau Jerman itu dikenal dengan negara hukumnya. Dan Francis Fukuyama itu menunjuk negara hukum atau restat itu disebut sebagai otokrat liberal. Ini kok aneh ya, biasanya liberal itu demokrat liberal. Di buku ini Fukuyama menyebut atau mengadirkan otokrat liberal untuk menandai negara hukum atau restat. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa negara hukum itu menjamin melindungi kebebasan sipil dan ekonomi. Jadi hak-hak sipil dan hak ekonomi itu dibuka sangat lebar. Kepemilikan pribadi dilindungi. Jadi orang silakan punya tanah punya apa dilindungi. Tetapi kalau hak politik itu nanti dulu. Itu baru belakangan. Di Inggris saja yang namanya hak politik bagi sejak orang itu baru tahun 19 29. dan itu artinya apa? politik itu artinya demokrasi. Itu pada dimensi pemerintah, pada dimensi ketiga. Tapi yang mereka bangun urutannya begitu. Urutannya kalau model Perancis itu administrasi birokrasi yang dibangun lalu kalau Jerman itu modelnya adalah hukum. Hukum yang bisa menjamin itu sangat romawi kuno dan juga hampir sama dengan gagasan Thomas Hobb maupun Hegel. Jadi hukum ini dalam rangka untuk melindungi. Bahkan juga untuk menjamin kebebasan. Termasuk kebebasan memiliki properti atau hak milik. Jadi rutanya di situ dan memang rute pembentukan bangsa pembentukan negara itu bermacam-macam. Yang pertama disampaikan oleh Fukuyama itu perang. Jadi negara-negara Eropa itu menempuh dengan cara perang. Jadi Napoleon itu pernah perang lalu mengalahkan Jerman atau Prussia kocar kacir. Terus kemudian sampai Perang Dunia Kedua Belanda itu diserang Jerman dalam tempoh 6 jam habis. Itu lalu jadi Guyon kalau Jerman dulu menjajah Indonesia berarti bisa 350 tahun kali 6 jam jadi jauh lebih lama negara kecil di Belanda jadi perang perang itu bagi itu Fukuyama mengutip pendapat Charles Tilly itu bukunya juga cerita tentang state formation di Eropa Barat perang menciptakan negara negara menciptakan perang jadi bangunan negara-negara Eropa itu pada umumnya dibentuk dengan perang dengan cara perang itu bisa membuat kohesi bisa membuat tentara-tentara harus hebat kemudian bagaimana apa namanya menarik pajak bagaimana mengelola uang dengan efisien dan seterusnya gitu ya dan itu ya itu luar biasa jadi negara-negara itu yang tidak pernah perang adalah Swiss Swiss itu canggih betul ya biarkan negara-negara tetangga ini pada perang tapi saya punya tentara punya polisi yang hebat saya gunakan untuk mendirikan bank itu orang-orang itu pasti butuh nyimpan uang itu sementara mereka berperang pasti khawatir kalau uangnya hilang lalu mereka Swiss menawarkan jasa silahkan kalian perang tapi uang kalian simpan aja di sini kami akan jaga secara ketat jadi tentara kami tidak ada yang berperang tapi tentara kami menjaga bank itu kisah di Swiss seperti itu sampai sekarang dan orang enggak akan menyerang Swiss kenapa karena uangnya disimpan di Swiss itu begitu nalarnya kalau kita lihat film kalau ada kepentingan bersama mereka bisa rugun tapi kalau kepentingannya enggak gaduh bisa perang jadi perang itu luar biasa dan kita bisa mempelajari sebelumnya saya juga sudah bicara bagaimana perang antara Sparta dengan Athena dan intinya perang itu mencetakkan negara itu dan ini Eropa itu melalui perang kemudian yang kedua itu melalui jalur ini apa namanya jalur ekonomi ekonomi itu apa namanya industrialisasi industrialisasi termasuk revolusi industri urbanisasi dan seterusnya dengan membentuk kota dan sebagainya jadi tidak dengan cara perang tapi dengan jalur itu dan itu memang terjadi di Amerika jadi Amerika itu yang paling menonjol paling menonjol membentukkan negara Amerika itu dengan jalur revolusi industri tapi yang paling awal sebenarnya Amerika itu jalur pemerintah Amerika itu kan tidak biasa mengatakan negara mereka tidak pernah menyebut state tanpa S yang dimaksud state di Amerika adalah negara bagian itu tetapi mereka biasa dengan konsep government kalau menyebut federal menyebut yang di Washington DC itu namanya pemerintah itu biasa jadi orang Eropa biasa mengatakan state orang mengatakan negara kalau orang Amerika pemerintah kalau kita di Indonesia kadang-kadang mengatakan negara kadang mengatakan pemerintah lalu kita bertanya ini malah yang pemerintah malah yang negara jadi penting untuk kita petakan itu dan buku ini membuat pemetaan jalur jalur ini yang model Jerman itu dimulai dari state building membangun negara kemudian diikuti yang kedua namanya rule of law dari state building dan rule of law ini membentuk economic growth pertumbuhan ekonomi ini di titik ketiga kemudian dari economic growth itu baru mendorong mobilisasi sosial baru mendorong mobilisasi sosial itu termasuk orang demo orang partisipasi tapi dia sudah punya state building yang sudah kuat dulu negaranya sudah sangat kuat lalu dengan sosial mobilisasi ini dia mendorong pemerintah yang akuntabel jadi pemerintah itu belakangan pemerintah yang demokratis itu baru datang belakangan jadi Eropa tradisinya begitu hukum administrasi negara itu sudah jauh lebih kuat baru kemudian muncul demokrasi dan itulah kalau kita berbicara tentang sistem politik ini kan ngomong tentang satu otoritas satu kebebasan mana pilih dulu gitu ya kalau kita mau berpikir konservatif bagaimana menyimbangkan itu menyimbangkan antara otoritas dan kebebasan tapi dalam faktakan itu selalu bertanding nah kalau pengalaman Jerman yang selalu dicontohkan tentang negara yang kuat negara yang hebat itu dimulai dari state building dimulai dari membangun otoritas negaranya sangat sentralistik sangat birokratik dan sebagainya itu nah kemudian itu yang American pet ini jalur Amerika ini jalur Amerika itu dia mulai itu dua sekaligus itu rule of law dengan konstitusi sama accountability pemerintah pemerintah yang demokratis self-government demokrasi itu itu datang duluan jadi kalau di Eropa birokrasi administrasi itu datang lebih dulu negaranya datang lebih dulu kalau kalau Amerika itu pemerintahnya datang lebih dulu demokrasinya datang lebih dulu politiknya datang lebih dulu daripada administrasi birokrasi dan negara jadi ini rutinnya rule of law accountability lalu keduanya ini memberikan sokongan memberikan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi melalui revolusi industri baru economic growth pertumbuhan ekonomi ini mendorong mobilitas sosial dan mobilitas sosial ini baru kemudian memberikan sokongan untuk state building jadi ini kebalikan ya state building itu belakangan dan state building itu dimulai 100 tahun kemudian Amerika itu merdeka jadi yang bentuknya itu ya bagaimana memperkuat polisi memperkuat birokrasi bagaimana kita banyak menyaksikan film-film koboi yang menguasai kota-kota kecil itu itu cerita-cerita apa namanya kekuasaan-kekuasaan lokal yang kemudian mereka itu di apa semangnya ya dihabisi ya itu oleh negara polisi tadi itu tahun 1800 dan buku ini juga mencatat bahwa Amerika itu periode pertama selama 100 tahun itu disebut sebagai negara partai dan negara pengadilan dari yang berkuasa itu partai dan itu birokrasinya enggak administrasinya kurang sehingga administrasinya enggak canggih tetapi pertumbuhan ekonominya jalan karena apa karena swasta itu sudah main sejak awal meskipun revolusi industri membangun apa namanya membangun keritanya itu ada patronase dan penting untuk dikatakan juga di sini bahwa pembangunan atau reformasi birokrasi modernisasi birokrasi itu kan di Amerika dimulai pada tahun 1883 dengan undang-undang pendelten itu ya yang apa namanya melawan klientelisme dan udah lama tetapi orang Amerika itu apa Jacksonian ya Presiden Andrew Jackson yang berkuasa sebelum itu karena itu nepotisme konconnya sedulurnya sahabatnya dan sebagainya itu menjadi pejabat ya artinya birokrasi birokrat di sana sebelumnya itu mengikuti politik itu terus baru setelah itu direformasi dan pada tahun 1900-an itulah yang kemudian disebut sebagai era progresif era progresif itu ya apa namanya bukan politik-politik begitu yang disebut dalam buku ini artinya patronase klientelisme itu itu yang diperangi tapi bukan berarti hilang bahwa repatrimonialisasi istilahnya repatrimonialisasi itu juga masih tetap berkembang biak di Amerika jadi bukan monopoli negara-negara seperti kita jadi patronase klientelisme itu ya masih terpelihara dan buku ini juga mengkritik bahwa progresif progresif semua Amerika itu tidak suka dengan kekakuan institusi jadi cerita tentang government lockdown dan sebagainya kalau government shutdown jadi pemerintah itu libur mandek dua minggu itu bisa terjadi nanti layanan publiknya mandek kenapa karena APBN nya belum diketok misalnya enggak disepakati antara pemerintah itu shut down betul itu termasuk contoh pembusukan politik political decay yang terjadi di Amerika jadi Amerika banyak masalah tapi itu Amerika itu selalu diselamatkan dengan ruang-ruang kapitalisme yang tumbuh bebas itu jerikas Amerika itu disitu layanan publik enggak jalan enggak apa-apa tapi swasta banyak mau government shut down terus-menerus enggak apa-apa mau sekolah swasta mau rumah sakit swasta jalan jadi artinya pembusukan negara itu diselamatkan dengan pertumbuhan kapitalisme itu sehingga orang Amerika akan selalu berdebat secara terus-menerus mengenai peranegara mengenai limited government dan big government antara pemerintah yang terbatas dengan pemerintah yang besar jadi itu rute itu ada dan buku ini juga menaruh perhatian pada nation building juga pembangunan bangsa ada satu kalimat yang dibangun oleh Francis Pukuyama bahwa pembangunan bangsa itu bisa menjadi kunci sukses bagi pembangunan negara tapi juga bisa berbahaya suksesnya dimana suksesnya pembangunan bangsa di sini itu menekankan pada identitas nasional dan nasionalisme identitas negara itu identitas bangsa itu bisa macam-macam tapi secara umum berbicara tentang bahasa bendera lagu kebangsaan dan sebagainya itu itu artinya memberikan sokongan bagi kuasa koersif negara negara ini memangsa memaksa memaksa setiap orang untuk hormat pada bendera untuk bela negara dan sebagainya tapi selalu ada yang dikorbankan dari pembangunan bangsa ini dan intinya kan kalau si Pukuyama ini kalau kita mau membangun negara yang kuat itu kan harus dengan bangsa yang tunggal tadi artinya yang identitas identitas lokal ya ya suku ya desa dan sebagainya itu harus dilenyapkan harus gak ada tapi itu itu korban juga menimbulkan korban karena itu pembentukan bangsa pembentukan negara itu selalu berdarah-darah dimana berdarah-darah tidak ada yang gratis bahkan pembentukan bangsa pembentukan negara Amerika itu korbannya luar biasa kejahatan terhadap manusia luar biasa yaitu ya penyingkiran ya pembunuhan terhadap orang-orang apa suku wasli ya mereka terus-menerus berjuang kami ini the first nation kami ini bangsa pertama kalian itu pendatang ya tapi ya tetap saja pokoknya gak digubris sikat-sikat gitu itu sampai segitunya ya itu namanya berbahaya jadi akan selalu mengalami dilema mengalami kesulitan tapi yang selalu di pembangunan negara ini kan untuk masa depan yang mau dikejar sana kalau bangsa ini kan akan selalu melihat masa lalu sehingga ketika Le Kuan Yew ditanya orang apa sih orang Singapura identitas orang Singapura itu apa Le Kuan Yew menjawabnya identitas orang Singapura itu bukan masa depan kami gak pengen melihat masa mohon maaf kami identitas orang Singapura itu bukan masa lalu kami gak ingin melihat masa lalu meskipun orang Singapura itu akan selalu bangga selalu bangga dengan refless dengan refless Bapak Singapura itu ya refless itu yang membangun itu ya dulu tukaran antara Enggiri sama Belanda identitas Singapura itu ya masa depan masa depan dirumuskan dengan hal-hal yang baru oleh karena itu identitas bangsa Amerika itu ya demokrasi kebebasan itu kesetaraan itu yang di ini tapi kan ngomong kosong kesetaraan itu mengorbankan manusia yang lain juga jadi artinya meskipun Bukuyama ini hidup menghirup udara segar mencari makan di Amerika tapi dia juga ngeritik Amerika juga dasar dan itu jalur ini ya jadi Amerika itu diselamatkan dengan itu tadi jalur ekonominya sangat kuat dan ketiga dia juga buku ini juga menyoroti kolonialisme itu jalur pembentukan negara itu yang paling mengerikan paling mengerikan dia anti kolonialisme juga ternyata itu yang saya nggak nyangka misalnya begini diskursus tentang apa namanya weak state tentang file state atau negara gagal itu orang-orang barat itu kan melihat Afrika melihat Amerika Latin melihat negara Asia itu negara gagal itu konsep negara gagal itu dicacimake oleh siapa orang-orang poskolonial orang-orang poskolonial itu mengatakan begini nah anda itu kalau mau apa namanya mengemukakan negara gagal dan sebagainya itu lihat dulu siapa yang menyebabkan gagal itu dan ternyata ketika orang-orang barat para ilmuwan perbicara tentang negara gagal itu itu dalam rangka untuk menjual lobat menjual resep jadi intinya gini jadi dideteksi anda ini negara gagal anda nggak sanggup mengendalikan apa namanya masyarakat anda tidak sanggup menegakkan hukum anda tidak sanggup menegakkan konflik anda tidak sanggup pemberantah kemiskinan anda itu gagal ini loh resepnya jadi artinya apa diskursus tentang negara gagal itu di balai itu ada kepentingan kepentingan apa ya itu tadi itulah yang kemudian nanti dikenal dengan apa namanya developmentality itu nanti pelajaran berikutnya menciptakan ketergantungan dan dan sebagainya jadi sebenarnya omongan-omongan atau diskursus negara gagal itu sebenarnya adalah kelanjutan dari kolonialisme jadi kolonialisme ini yang dipongkar dan buku ini melihat yang ngeri warisan yang sangat mengerikan kolonial itu jadi paskal kolonial itu ekonominya hancur institusinya rapuh hancur-hancuran gitu sehingga lalu yang muncul adalah mobilisasi sosial enggak menarik dia menyoroti entah itu di Afrika terutama ini yang namanya kolonialisme itu terutama dengan pola pemerintahan tidak langsung namanya indirect rule indirect rule itu pemerintah pemerintah tidak hukumnya juga tidak satu tapi ada hukum-hukum lokal ada hukum madat dan sebagainya itu satu kemudian yang kedua penguasa kolonial ini memanfaatkan memanfaatkan otoritas lokal penguasa lokal kepala desa kepala suku itu untuk pemerintah sebagai perantara dan itu memang konyol ini dimulai kisahnya itu tanpa berapa ini ada ceratanya dan percaya ini ada Lord Frederick Lugard ini penguasa Inggris waktu itu di India jadi ceritanya ada pemberontakan orang India tahun 1858 Inggris itu kan maunya mau menerapkan model pemerintahan langsung di kampungnya sana mau dibawa itu namanya asimilasi mau dibawa ke India tapi diprotes di demo di berontak dan akhirnya dia menggagas menggagas pemerintahan tidak langsung gak bisa kita menghargai otoritas lokal itu kalau kita kaitkan sama dengan Perang Jawa 1825 sampai 1820 itu kan pemberontakan melawan cara-cara yang mau intervensi lebih jauh termasuk proyek kereta api di situ di Tegal Joran sebagainya itu dan itu berkembang pesat oleh karena itu lebih baik memanfaatkan orang-orang lokal penguasa lokal sembari penguasa lokalnya itu juga dibebani tugas-tugas kolonia menarik pajak dan sebagainya jadi artinya ini strukturnya kesatuan masyarakat hukum adat desa itu atau volks gemenskapen itu silahkan kalian punya otoritas Anda punya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tapi di sisi lain ini kepala-kepalanya itu dipegang dan itu yang menimbulkan masalah serius masalah serius kenapa salah satunya ternyata ini kepala-kepala ini yang punya dua posisi ganda itu jauh lebih jahat daripada lalim daripada raja-raja asli daripada raja-raja tradisional ini ditekankan oleh Francis Bukuyama dia mengutip studi yang dilakukan oleh Mahmud Mamdhani Mahmud Mamdhani ini orang yang sangat concern meneliti tentang kolonialisme dampaknya termasuk tadi indiregul indiregul dan sebagainya jadi itu ya itu proyek gagal mau kolonialisme maupun sampai mimikrisomorfis itu sesuatu yang saya kira bermasalah nah ini saya kira saya akan mengakhiri cerita itu ya intinya begini itu jalur-jalur itu sangat berbeda jalurnya China jalurnya Jerman jalurnya Amerika jalurnya Perancis jalurnya Afrika itu tentu sangat berbeda demikian juga dengan Yunani dan Italia terutama Italia Selatan itu habis-habisan ini Francis Bukuyama itu mengajak habis-habisan dua tempat itu jadi di pengalaman Italia Selatan itu dia punya kosa kata ruralisasi kota ya ruralisasi kota bukan urbanisasi kota ruralisasi kota itu artinya orang-orang yang dari desa itu datang ke kota itu membawa tradisi desanya disebut tradisi gemenskapnya itu dibawa dan itu menyuburkan klientelisme klientelisme itu mengganggu kapitalisme intinya begitu jadi makanya dia dimanapun dia kritik klientelisme itu pasti mengganggu tetapi dia sempat maklum untuk negara-negara yang lain yang disebut gagal di Afrika atau di Asia itu tidak perlu dipaksa dengan model barat kalau perlu klientelisme tidak apa-apa sementara dibiarkan yang penting bisa menjamin pertumbuhan ekonomi itu sama dengan dulu Amerika itu sama Suwarto Suwarto itu nyolong otoriter tidak apa-apa yang penting kapitalisme karena kalau kapitalisme nanti bisa bersahabat sama Amerika dan kalau kapitalis itu pasti nanti akan memenuhi komunis akan memusuhi komunis itu sudah pasti demikian juga dengan korupsi itu istilahnya ya sudah lah matanya bergedip lah istilahnya sedikit ajalah itu korupsi agak dibiarkan aja kecuali yang mengerikan istilah dia itu di Fukuyama kalau yang mengerikan ya tanggapi tapi kalau yang kecil-kecil yang patik corruption itu sudah itu bagian dari menjaga namanya order order politik itu barangkali begitu artinya dia memalumi kalau nggak bisa model apa model Jerman model Amerika apalagi model Dermak model Perancis ya yaudah bagaimana pendekatannya bukan transplant bukan transplant sih gitu ya tapi ya mengembangkan struktur yang asli itu struktur yang adat itu tanpa harus cacimaki gitu nah saya kira begitu yang saya ngurekan nanti kalau ada diskusi ada pertanyaan saya kira akan jauh lebih menarik matur oke terima kasih banyak kepada Pak Toro ya mari kita memberikan aplikasi dulu kepada Pak Toro melalui tepi tangan silahkan dibuka audio berapa lama saya tadi bicara 1 jam 27 menit Pak Toro lumayan lama saya rasa mantap ya dari bukunya Francis Kuyama State Building itu kesempatan yang pertama kami berikan kepada tiga orang silakan langsung saja Bu Widasti barangkali memberikan tangkapan Bu Wid saya membaca chat Ibu di chatroom apa pertanyaannya Bu Widasti menyampaikan tentang saya juga negara yang penuh dengan ketimpangan banyak ketimpangan di sana ayo siapa yang mau mengajukan pertanyaan negara seperti penjaga malam kata Bu Wid ya itu apa namanya dulu penjaga malam lalu wasit itu model Amerika begitu ya Amerika itu kebebasan itu segala-galanya termasuk kebebasan kelompok-kelompok kepentingan itu ya artinya jangan pakai mekanisme yang terlalu formal ya makanya kemarin saya katakan ini model apa namanya pasar politik namanya pasar politik model pasar banget dunia politiknya juga begitu mungkin itu ada yang Raisen Silahkan Bu Widi kami memberikan kesempatan kepada Ibu untuk majukan pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam kalau berbicara dengan tadi Amerika itu kan lebih pahamnya itu liberal ya pahamnya liberal sementara kalau tadi Samuel Huntington pun mengatakan ada kebebasan nah sementara yang di penjaga malam itu ada di wilayahnya Eropa itu mohon maaf benang merahnya dimana ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke ada lagi barangkali atau dari ini dari Roland Roland Erasmus silahkan Roland langsung aja Mas Roland Halo Mas Roland Oh sinyal kurang bersahabat ya mungkin Pak Toro menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Widi dulu bagaimana benang merahnya antara kapitalisme Amerika dengan kapitalisme Eropa kira-kira tentunya kalau kita kasih kembali ke ruang lingkup peran negara itu kan ada yang sempit ada yang luas atau lebar atau luas lah penjaga malam itu peran yang paling sempit peran yang paling sedikit dan itu tradisi Amerika tradisi Amerika itu kan stateless kalau Eropa itu stateness jadi stateness itu semuanya serba negara apa-apa negara dan itu terus mengalami evolusi lalu antara lain menghasilkan negara kesejahteraan jadi negara kesejahteraan itu yaitu tadi negara yang membagi membagi duitnya untuk orang banyak itu dan itu dimulai dari otopon besmark tahun 1889 jadi dulu tujuannya supaya orang Jerman itu orang Jerman itu tidak menjadi pengikut diberikan para buruh itu diberikan jaminan sosial lalu berkembang berkembang jadi malah tumbuh pertamanya di Jerman itu lalu berkembang biak yang lalu menjadi kuat tangguh di negara-negara Skandinavia ada Dermak ada Sweden ada Norway Finlandia yang paling bontot ada Islandia itu negara kesejahteraan di sana artinya sebenarnya mereka itu bagi mereka demokrasi itu ditunda demokrasi itu datang belakangan tapi negaranya itu kuat negaranya kuat negaranya budiman berbagi untuk ya istilahnya negara kesejahteraan itu yang paling utama jadi yang mereka kejar itu bukan demokrasi politik tapi demokrasi sosial itu dalam perjalanannya di Eropa begitu kalau di Amerika itu ya negara itu cukup menjadi penjaga malah menjaga supaya kalau ada orang kele ya diatasi gitu ya kalau ada konflik diatasi kalau ada kejahatan diatasi kalau ada orang merampas orang lain diatasi kalau ada orang itu apa namanya di rumah susun itu asapnya itu asapnya itu keluar itu kan ganggu tetangganya nanti tetangganya telpon polisi polisi datang pasti akan menindak jadi itu itu namanya menjaga keamanan tapi negara tidak menjadi pemain enggak punya BUMN di Amerika itu enggak ada BUMN kalau di di Eropa ada BUMN ada tapi kemudian mengalami pensiutan biasa ya misalnya dulu ada apa namanya di Inggris itu Rolls Royce itu mobil yang sangat mahal itu kan BUMN tapi karena krisis-krisis ya pada zaman Margaret Thatcher itu dijual sekian persen saya lupa persentasenya lalu dibeli oleh Mercedes-Benz seorang Jerman lalu PNS dipotong 17% dan sebagainya itu kan apa namanya dinamika artinya peran negara itu semakin diciutkan di Amerika lalu menjadi wasit perannya menjadi wasit jadi Amerika itu enggak ada namanya negara sebagai pemain itu enggak ada tapi wasit aja yang pemain siapa pemain itu kelompok-kelompok kepentingan kemudian ada swasta dan sebagainya itu mereka selalu mengatakan dengan kebebasan itu akan menyelamatkan Amerika jadi kalau negaranya krisis mereka masih tetap bisa menyelamatkan jadi itu yang paling utama itu di situ di Amerika itu jadi Amerika itu bisa kekayaannya bisa melimpah ruah itu karena itu tadi karena kapitalisme yang sudah dibuka jadi banyak sekali itu temuan-temuan revolusi industri dimulai dari Inggris kemudian menjelar ke Amerika jadi kalau sekarang itu Amerika bisa kayak gitu karena itu kebebasan bahkan orang-orang Italia yang di Amerika itu juga rata-rata kaya raya dengan memanfaatkan modal sosial mereka misalnya ada apa namanya merk yang sangat terkenal itu bersahat itu kan karyanya orang-orang Itali yang ada di Amerika dan itu biasa pola-pola seperti itu ada yang ada yang jalan sendiri tapi umumnya melalui patronase sehingga ketimpangan itu menjadi hal yang biasa tapi orang Amerika orang liberal mengatakan kalau orang itu miskin orang itu miskin itu salahnya sendiri negara sudah enabling negara sudah membuka seluas-luasnya kok enggak kalian manfaatkan orang kalau mau usaha izinnya mudah kalau mau minjam di bank disediakan tapi kalau orang menjadi salahnya sendiri negara enggak perlu menolong jadi itu Amerika begitu jadi kejam sekali ini kalau orang-orang orang-orang bodoh orang malas kerja enggak bisa hidup di Amerika tapi kalau hebat orang-orang emigren yang hebat termasuk Francis Fukuyama dia nulas buku itu udah banyak banget royaltinya terus ada juga pecatur yang hebat pecatur nomor satu Amerika itu juga orang keturunan Jepang termasuk artis-artis Schwarzenegger Silverstein Stallone itu kan dulu emigren semuanya kan gitu dan sukses di sana Pak Marjona itu ya Kak Goris mungkin masih ada monggo saya Pak Abid monggo ini sedikit Pak jadi ini yang terjadi saat ini yang menjadi sorotan dunia itu adalah Afganistan sebuah negara yang dulu hingga dari dulu hingga sekarang penuh dengan intervensi asing gitu loh dulu ini Soviet dibawah Kurbacov itu kan juga berupaya untuk menguasai Afganistan tapi akhirnya juga gagal gitu kemudian Amerika dengan upaya untuk menyiapkan Al-Qaeda kemudian juga masuk ke Afganistan dan selama 20 tahun di sana akhirnya juga gagal ini kan menunjukkan bahwa kekuatan ideologi di Afganistan itu cukup kuat gitu terutama pejuang Taliban yang itu sudah sudah membumi gitu loh nah sementara apa yang namanya negara itu butuh pengakuan gitu butuh pengakuan dari dunia internasional nah ketika Amerika sudah hinggang di sana kemudian sekarang saat ini Afganistan itu dikuasai oleh Taliban dan itu sudah sudah cukup kuat selama 10 hari setelah hinggangnya Amerika itu kan kemudian seluruh Afganistan sudah dikuasai pemerintahan Taliban gitu nah menurut Pak Toro kira-kira masa depan negara Afganistan itu seperti apa mungkin itu aja terima kasih ini pertanyaan yang menarik silahkan Pak Toro langsung aja jadi bagaimana masa depan negara Afganistan presidennya sudah melarikan diri larikan diri ke Union dengan membawa uang banyak sampai pesawatnya gak cukup itu ada 2 triliun lebih 2 triliun US dollar bantuan Amerika itu untuk untuk Afganistan itu luar biasa padahal ya saya gak tahu ya apakah itu ada pundi-pundinya tapi Amerika itu begitu kalau ada bahkan tidak semata-mata alasan ekonomi kadang-kadang alasan gengsi alasan ideologi kalau disitu ada komunis ya pasti akan dikejar ada narkoba pasti akan dikejar perang sama Kolumbia menarik ya Kolumbia itu perang narkoba tapi persoalannya bukan soal moral persoalannya adalah duitnya orang Amerika itu terlalu lari banyak ke Kolumbia kan gitu sehingga sekarang ada 10 negara bagian di Amerika itu ini membolehkan untuk menanam ganja alasannya ya daripada nanti kita beli uangnya pergi uangnya pergi ke Kolumbia mungkin itu itu alasannya alasan bisnis bukan alasan moralitas kan gitu dan memang ada negara-negara yang sukses karena intervensi Amerika Korea Selatan itu sukses ya dulu perang saudara Korea Selatan Korea Utara aduh rame banget itu terus orang-orang Korea Selatan itu akhirnya mendidikan negara sendiri dan mereka dibantu oleh apa namanya Amerika saya pernah menyaksikan TV bagaimana pedagang-pedagang di pasar itu dulu dikasih uang dikasih gandum dikasih bahan-bahan itu setiap orang itu nyata itu bantuan Amerika itu lalu mereka bisa berkembang dia itu itu berhasil kemudian Costa Rica juga berhasil Boswana di apa namanya di Afrika juga berhasil lalu negara-negara Arab termasuk Arab Saudi juga sangat berhasil kaya raya Uni Emirate Bahrain Qatar semuanya berhasil di situ lalu menjadi negara yang kaya raya itu itu bantuan Amerika masuk tetapi di kebanyakan Amerika Latin ya termasuk kita ya orang di Brazil Indonesia itu tumpah ruang dari bantuan Amerika tapi enggak begitu berhasil apalagi itu yang namanya Afghanistan Lebanon dan sebagainya itu itu ngeri kalau kita saja kan enggak ngeri seperti mereka sebaliknya kalau kita bandingkan Iran Iran itu ya lama perang sama Iraq itu kan tapi luar biasa Iran itu membangun dirinya sendiri dengan kedaulatan kalau soal kerjasama yang biasa kerjasama dengan China kerjasama dengan Rusia kerjasama dengan Brazil dan sebagainya itu dilakukan tetapi nasionalisme kedaulatan bangsanya itu betul-betul tegak saya enggak ngerti dengan pengalaman ini ya sekarang kan orang sedang berdiskusi bagaimana menanggapi Afghanistan di bawah Taliban tetapi saya malah justru punya keyakinan begini lebih baik dibangun dengan kedaulatan internal kedaulatan bangsanya sendiri meskipun di dalam itu pasti ada pergolakan daripada dibantu oleh kekuatan eksternal itu pengalaman itu sudah membuktikan banyak ya pasti penting untuk ini ya ya rembukan ulang lah rembukan ulang intinya kalau kita belajar pada Francis Fukuyama ini itu mobilisasi sosial itu harus direm dulu harus direm dulu itu nah kita ini dulu tahun 45 itu kan mobilisasi sosialnya kan luar biasa ya partisipasinya tinggi emangsipasinya tinggi luar biasa sementara yang namanya Soekarno lebih banyak berbicara tentang pembentukan bangsa tapi pembentukan negara kurang sehingga kita terus menerus ya artinya ya negara itu begitu bahkan Francis Fukuyama itu begini sampai dia bilang begini kalau kapitalisme itu tidak tumbuh maka yang jadi makanan yang jadi rebutan adalah negara entah dengan cara klientelisme atau patronase itu itu begitu ya jadi saya kira Afganistan itu kalau kalau menurut perspektif saya dengan relevan dengan kuliah ini jangan ini ya apa kerjasama satu hal yang biasa kalau membantu ya membangun tanpa syarat jadinya yang paling penting ya kedaulatan bangsa itu itu saya kira jadi dia bisa meniru jalannya Iran jangan meniru jalannya Irak jangan meniru jalannya siapa lagi Lebanon misalnya atau mana lagi tapi Iran saya kira yang itu lebih relevan untuk dipelajari oleh Afganistan kalau saya sih nggak penting Taliban gini gitu nggak penting bagi saya mereka itu juga rakyat sama juga ketika kita membenci kolonialisme bukan berarti kita membenci rakyat Belanda kan gitu yang kita benci itu kolonialisme bukan rakyat Belandanya gitu kan gitu terima kasih banyak Pak Toro jadi yang penting itu adalah kedaulatan negaranya mungkin kita masih punya waktu sekitar 14 menit silakan Bu Fitri makasih saya tertarik dengan konsep konsep mengutamakan kesejahteraan dulu dan menahan mobilitas sosial itu kan artinya termasuk demokratisasi juga agak ditahan dulu sebelum pencapaian kesejahteraan nah berarti bisa menggunakan konsep semi-diktator turisme begitu agar tujuan kesejahteraan itu tersampai dulu baru nanti membuka mobilitas sosial dan demokratisasi bagaimana kalau konsep itu karena kalau belum kuat negara atau istilahnya negara belum kuat itu kan demokrasi justru justru menghambat munculnya atau pembentukan negara yang kuat tadi bagaimana kalau konsep negara semi-autoriter ya bu ya untuk mencapai kesejahteraan dulu kayak Singapura itu loh Singapura kan demokrasinya gak ada tetapi apa rakyatnya rakyatnya sejahtera kira-kira itu Jepang Jepang Korea Selatan itu gak ada demokrasi disitu jadi bukan bukan berarti negara yang yang otoriter atau diktator kemudian menjadi negara yang jelek itu belum tentu gitu justru bisa jadi dikatakan demokratis tapi rakyatnya banyak yang 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 miskin misalnya begini kalau kondisi sekarang itu kalau mau ditarik lagi ke tahun 69 68 kan Raiso gak bisa jadi sebenarnya kan makanya konsepnya Soekarno waktu itu cuma kita bisa setuju bukan membentuk tapi membentuk bangsa formulanya Fukuyama formulanya Samuel Huntington itu kan sudah diterapkan oleh Suwarto 68 69 jadi mobilisasi sosialnya dipotong pembangunan ekonominya dikejar birokrasinya dimodernisasi gitu hukumnya carry demokrasinya ditunda itu formulanya Huntington nah setelah jalan inflasi bisa diperbaiki ekonomi mulai membaik sayangnya rule of law nya yang lemah rule of law nya akuntabilitas yang menunjuk korupsi terus korupsi itu akan meluruhkan kepercayaan orang banyak itu jadi paradoksnya disitulah sekarang gak mungkin kita kembali ke tahun 68 69 apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan sekarang dilakukan sekarang sebenarnya yang justru menjadi sumber-sumber masalah itu yang kira-kira yang bisa dipotong dipotong misalnya begini serbuan konsep serbuan gagasan dari buarat itu wakih banget itu membuat membuat itu wakih banget entah itu SDGs MDGs dan sebagainya itu orang penting jadi lebih baik kedaulatan ini kan begitu jadi itu ngurangi itu dan yang kedua memperbaiki birokrasinya itu birokrasinya diperbaiki kita sehingga gelombang demokrasi rasa dibentung sekarang gak bisa akan kembali ke otoriter gak bisa zamannya tuntutan misalnya Prabowo jadi presiden pun juga gak akan kuat menghadapi gelombang demokrasi gelombang mobilisasi sosial ini gak kuat nah oleh karena itu kalau resepnya si Huntington kembali lagi sebisa mungkin institusi itu ditata terutama sebenarnya birokrasinya itu birokrasinya bisa ngelayani dengan baik begitu ya kemudian bisa mendorong istilahnya pertumbuhan yang lebih baik itu itu akan bisa menyelamatkan artinya sekarang jalurnya bukan bukan jalur apa ya beda dengan dulu tapi ya mungkin kita sesuaikan dengan konteks sekarang jadi saya selalu rekomendasi saya banyak niru niru itu tadi ojo mimicry isomorfis jadi copy paste ini orang berhasil di dalam buku itu capability itu state capability itu kan istilah best practice ya beri contoh-contoh di mana-mana ini ternyata setelah diadaptasi itu lebih banyak gagalnya bukan berhasilnya nah karena itu kembali pada konstitusi itu penting ya konstitusi itu prinsip-prinsip dalam konstitusi dirajut kembali dibicarakan kembali kalau membuka investor asing dalam pembangunan konsepnya kemana Pak itu investasi itu kan itu kan untuk tadi ya istilahnya rute ekonomi itu sebenarnya hal wajar tetapi suasana kebatinan kita kan mengatakan bahwa kata investasi itu menimbulkan fobia bagi orang banyak apalagi sekarang dengan Cina dengan Cina kontrak-kontrak dengan Cina itu kan begitu mereka akan selalu membawa tenaga kerja itu yang sekarang disoroti jadi policy itu tidak punya legitimasi dan lagu beredar kerja-kerja kerja ternyata orang orang rakyat orang asing itu terlalu sensitif jadi kalau kita sama Cina itu begitu dan itu karena efisiensi jadi petro Cina itu mereka itu kalau membayar tenaga di wang Cina itu jauh lebih rendah daripada tenaga Indonesia jadi begitu mengapa kita itu kontrak sama wang Cina itu sangat efisien sangat efisien baik untuk Indonesia maupun untuk Cina sendiri tapi efisiensi itu akan selalu berlawanan dengan kesempatan kerja bagi rakyat itu tadi jadi makanya ini justru tapi muaranya kan juga kesejahteraan karena pembangunan tapi fakta lapangan pekerjaan yang dibuka di sejumlah tempat di Kalimantan itu serapan untuk tenaga lokal sangat rendah data yang ditunjukkan oleh Faisal Basri itu kayak begitu jadi ada banyak kontradiksi dan itu lagi-lagi mengapa bisa begitu ada dua faktor pertama faktor teknokrasi dan kedua itu patronase patronase aromafia dan sebagainya dan itu akan selalu begitu terakhir terakhir Pak Oke silahkan Pak Har kain suaranya Pak Har itu silahkan saya boleh bertanya juga Pak Garis dari dari Ibu dari Ibu dari Ibu dari Ibu dulu aja enggak apa-apa oh begitu ibu silahkan oke saya diberi kesempatan sama Bu Widi terima kasih Pak Toro kembali ke Francis Fukuyama ini legend ini memang itu kan buku yang sangat ngetop itu kan The End of History and The Last Man tahun sangang puluh luruh dia itu meramalkan bahwa akhir dari peradaban atau kebudayaan manusia itu kan pada posisi demokrasi liberal dan kapitalisme pasar terbebas dan apa yang disampaikan oleh Fukuyama tahun sangang puluh luruh itu memang sekarang melanda di banyak negara kecuali yang masih punya kekuatan kerajaan itu yang belum tetapi dikikis dikit-dikit Arab Saudi dan sebagainya itu ke arah sana Cina pun itu sudah full of demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas demokrasi liberalnya belum tapi kapitalisme pasar bebasnya sudah merambah kuat nah pertanyaannya itu walaupun Fukuyama itu sampaikan ke depan memang yang namanya kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan dari ekonomi pertanyaannya apakah benar ya kira-kira memang nanti itu seluruh negara seluruh dunia ini akan masuk ke demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas karena beberapa negara termasuk Indonesia yang sebenarnya belum siap itu untuk memasuki ke area itu kapitalisme pasar bebas ini kan juga menimbulkan gencetan tersendiri bagi warga masyarakat kita yang belum bisa mengikuti ke sana jadi pasar jadi obyek tidak pernah jadi subyek dan demokrasi liberal ini juga di di apa dikhawatirkan ya dikhawatirkan itu akan menimbulkan instabilitas tetapi Kukuyama sangat yakin dengan ramalannya bahwa ke depan ya inilah akhir dari peradaban itu ya demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas Ibu mohon tanggapannya Pak oke silahkan berikutnya Bu Widi terima terima kasih Pak Goris terima kasih Pak Toro Pak Sutoro itu saya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya agak sedikit bisa memahami walaupun sedikit-sedikit saya mencoba memahami dan yang dipetakan tadi oleh Pak Toro tentang sistem negara dan lain-lain saya tertarik untuk membahas tentang konsep negara kesejahteraan tadi yang mengusung demokrasi sosial ini nanti akan saya tarik ke dalam konteks pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial sesuai dengan disiplin ilmu saya karena ini berdasarkan pengalaman itu konsep negara kesejahteraan ini salah satunya diterapkan oleh Kanada Amerika Utara dan disitulah kiblat ilmu pekerjaan sosial yang saya pelajari selama ini karena memang saya mengambil S2 Sosial Work itu dosennya semuanya hampir didatangkan dari McGill University karena ini ada kerjasama antara Kemenak dengan waktu itu dengan McGill University untuk kemudian membuat program internasional Sosial Work kemudian saya masuk di dalam konsep negara kesejahteraan yang ada di sana itu memang betul-betul diterapkan jadi bagaimana profesi-profesi yang sangat kuat seperti pengacara dokter kemudian orang-orang lawyer lawyer ya pengacara maksudnya orang-orang yang memiliki profesi yang sangat kuat itu bahkan pajaknya itu 60% dari gajinya itu untuk dibayarkan sebagai layanan publik karena memang mereka demokrasi sosial ya artinya supaya tidak ada kesenjangan yang terlalu dalam antara berbagai elemen masyarakat di sana kemudian untuk di wilayah negara kita di Indonesia banyak sekali para ahli akademisi yang mengatakan bahwa secara konsep sebenarnya undang-undang dasar ini kan kita seharusnya sistemnya juga negara sosial negara kesejahteraan konsep yang dibangun di sana tetapi pada kenyataannya ternyata tidak begitu nah implikasinya kepada disiplin ilmu pekerjaan sosial yang saya tangkap akhirnya begini jadi ketika saya belajar di sana itu mayoritas dosenya dan ilmu pengetahuan yang di sana mengatakan bahwa pekerjaan sosial yang paling tepat adalah dengan pendekatan klinis klinikal social work seperti yang tadi disampaikan Pak Toro bahwa pendekatannya sangat individual jadi menggunakan pendekatan apa namanya patologi sosial atau deviant behavior ya karena mereka memang sistem negaranya sudah bagus menjamin hak-hak warga negaranya sehingga ketika ada apa namanya masalah-masalah sosial maka yang dibenahi adalah pribadinya adalah personalnya supaya mereka bisa adjust kembali kepada sistem yang memang menurut yang adil nah kemudian disiplin ilmu klinikal social work ini kemudian dipaksakan untuk bisa diterapkan di Indonesia nah ini yang menjadi ketimpangan di sana jadi saya dan teman-teman yang belajar dari mereka kemudian justru mengkritik klinikal pendekatan klinis ini karena pendekatan klinis seperti ini untuk diterapkan di Indonesia yang seharusnya menerapkan negara kesehatan pengata tidak itu tidak pas makanya yang paling tepat adalah struktural social work atau pekerja sosial struktural yang sangat politis itu jadi sangat harus bekerja pada level-level struktur karena memang sistem negara kita masih dominan untuk artinya tidak berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan jadi ini mungkin yang bisa saya tarik apakah relasi antara pemetaan sistem yang disampaikan oleh Pak Toro kemudian saya tarik ke disiplin ilmu kesehatan sosial ini menurut Pak Toro bagaimana apakah analisa saya mungkin tepat atau kurang tepat atau bagaimana mohon tanggapannya matur menurut oke terima kasih banyak untuk dua pertanyaan saya rasa cukup dua Pak Toro soalnya waktu kita sudah lewat dari jam 3 ini ada dua pertanyaan yang pertama itu dalam buku The End of History and the Last Man dari Francis Sukuyama itu tertuang ramalan tentang negara-negara itu pada akhirnya akan menganut satu ideologi yaitu ideologi kapitalisme liberal termasuk juga Cina sedang mengarah ke sana kemudian dari Bu Gidi Bu Gidi itu sebenarnya mengarahkan kita bahwa negara ini sebenarnya menganut konsep tentang kesejahteraan sosial tetapi konsep ini tidak benar-benar dijalankan sehingga yang terjadi itu orang menggunakan pendekatan klinis kalau menurut saya pendekatan klinis ini pendekatan dimana negara itu melakukan perbaikan pada hal-hal yang dianggap rusak jadi tidak sistemik itu cara tetapi pada bagian-bagian tertentu saja sehingga kita itu negara kalau bahasa saya juga adalah negara ambigu saya lupa ada orang yang mengatakan juga bahwa selamat menikmati Telah melihat pengalaman Cina ini. Jadi pengalaman Cina yang kemudian semakin berkembang secara pesat. Kapitalisme yang dikoordinat oleh negara juga tidak apa-apa. Jadi di buku ini begitu. Itulah yang artinya ramalan itu menjadi tidak relevan, karena ramalannya Fukuyama dan dia itu kan eklektiknya di situ. Dia akan merevisi, katakanlah merevisi ramalannya sebelumnya dan kemudian menghasilkan pendapat yang baru. Jadi artinya orang demokrasi liberal, orang popo, yang penting ada rule of law, kepemilikan pribadi, kapitalisme. Model Singapura, orang popo. Kemudian juga yang lain-lain saya kira akan mengerah ke sana, tetapi tetap saja ada model-model yang tidak bisa dibuat secara seragam. Meskipun Eropa, Eropa itu juga kapitalisme, tapi secara keseluruhan formasi negaranya sangat berbeda dengan Amerika. Sangat beda banget dengan konsep negara kesejahteraan itu sangat beda dengan Amerika. Dan sekali lagi ini juga akan menjawab Mbak Widih juga. Saya pernah diskusi sama Bu Wid. Bu Widati masih ada enggak? Kayaknya masih ada, Pak. Dulu aku kan pernah tanya, Bu, ilmu sosiatri, pembangunan sosial itu mengikuti garis Otofon Bismarck atau garis Ari Truman. Ari Truman itu Presiden Amerika yang menggantikan Franklin Delano Roosevelt, yang kemudian punya Menteri Luar Negeri bernama George Marshall, lalu Gawem Marshall Plan setelah Perang Dunia Kedua, lalu Amerika sebagai tampil. Jadi memang itu perdekatan klinis dan sebagainya, itu kan secara mikro turunan sekolah perdekatan rekonstruksi. Jadi ini sangat Amerika banget. Jadi beda dengan Otofon Bismarck yang itu pendekatannya makro, besar, kesejahteraan sosial, kalau Amerika ya cilik-cilik, tapi itu juga didorong oleh letupan-letupan itu. Jadi artinya ngurusi orang korban teroris September 2011, ya sudah ditangani sendiri oleh negara, tapi ditangani oleh kelompok-kelompok civil society oleh LSM. Kalau LSM kan lalu mereka itu perdekatannya klinis seperti tadi, mendampingi trauma, healing, dan sebagainya. Jadi ini artinya bukan hanya sekedar pilihan-pilihan model secara rasional, tapi juga kontestasi politik yang berkembang di sana. Jadi itu tumbuh-leh tutup lah. Tumbuh-leh tutup itu artinya negara ini Amerika, pemerintah Amerika kan mereka tidak akan mengurus terlalu detail menjadi pemain. Pada sisi lain ya ada desakan, ada mobilisasi, ada tuntutan atau partisipasi dari civil society untuk terlibat dalam proses-proses yang sangat kecil itu. Jadi ini kan proses bisnis ini. Proses bisnis, jadi supaya orang-orang itu juga terlibat. Dan saya kira Kanada itu jarang dibicarakan orang ya. Jarang banget dibicarakan orang. Kanada itu kan beruntung, gorosin penak banget itu Kanada ya. Siji nggak pernah perang, jadi dia cuma berbatasan dengan Amerika, dan itu rukun banget. Meskipun mereka punya garis yang berbeda. Kemudian secara internal itu antara wilayah-wilayah komunitas yang bekas dikuasai Perancis sama Inggris itu ya. Mereka ya bisa rukun, dan intinya memang pendekatan pemerintah lokalnya itu sangat kuat. Jadi peridikan dasar menengah Kanada itu dinilai sukses, dinilai sangat baik, itu dengan justru karena kurikulum lokalnya yang diutamakan, jadi nggak ada kurikulum nasional. Jadi sangat menarik saya kira pengalaman Kanada itu, penduduknya nggak banyak, luas wilayahnya, produk-produknya juga nggak terlalu sebanyak Amerika, tapi mereka juga makmur, negara kesehatannya juga baik, meskipun lama-lama juga mengalami penciwtan. Lalu pendekatannya itu tadi, salah satunya pola yang pernah diterapkan oleh Italia. Jadi artinya kalau anak-anak itu ngerawat orang tua itu nanti akan dikasih insentif pajak. Pajaknya orang sampai 60%, tapi bisa dikurangi lebih kecil. Dan itu bagi Kanada itu sangat menarik. Artinya apa? Artinya yang orang-orang tua itu tidak lagi dipelihara oleh negara, tapi dipelihara oleh anaknya sendiri dengan pengurangan pajak. Itu kalau orang Indonesia kan sudah lama sekali, jadi kita sebagai anak-anak itu ngopaini orang tua itu kan sudah tradisi. Tapi kalau di Kanada itu kan menjadi mekanisme publik ini ya, mekanisme publik harus negara, harus turun tangan, dan sebagainya. Saya pernah dengar cerita kayak gitu, waduh repot juga ya, kalau Indonesia ya sudah biasa. Saya kira begitu, nanti ada beberapa not, ada beberapa jaratan yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Kalau pertanyaan yang lebih detail mengenai pekerjaan sosial kan saya tidak bisa menjawab, tapi konteks di Amerika itu kan begitu tadi. Jadi pluralisme politik, pasar politiknya itu jalan. Dan yang namanya LSM di sana itu kan biasa ya, melalui proses-proses bidding, jadi bukan bantuan sosial ya, tapi bidding, pemerintah punya pekerjaan ini ya nanti di bidding sama LSM. Satu, kemudian yang kedua ya, yang namanya pusat studi teng-teng itu di Amerika itu kan luar biasa, bisa melerah, banyak banget itu. Itu bagian dari pasar politik itu yang bisa membuat dinamika. Jadi artinya apa? Artinya ya, perdekatan, kesejahteraan, kemampuran itu dikembangkan. Dengan berbagai cara yang sangat inovatif, sehingga poin yang mau saya katakan ya, jaluri soh bito-bito. Jaluri soh bito-bito, bisa model Amerika, bisa model yang lain-lain. Dan Indonesia memang perlu membuat semacam refleksi secara lebih baik gitu. Seperti yang saya katakan tadi, Ojo terlalu mimikri ya, mimikri soh morfis gitu. Jadi variasi satu, kedaulatan bangsa penting, dan kemudian yang kedua ya berbagi. Itu dulu kami itu kawanan LSM itu kan melakukan advokasi terus, termasuk zaman Jokowi ini. Jadi dengan pola bagaimana LSM itu sekarang itu tinggal 25 persen hidupnya, karena bantuan asing yang sangat berkurang. Sementara proses-proses bidding itu kan nggak diberikan pada LSM. Kegiatan-kegiatan itu ya pada perusahaan swasta. Kalau LSM itu bisa di, ini ya, saya kira lebih menarik maksud saya. Yang bisa menikmati kekayaan republik ini itu jauh lebih banyak lagi. Saya kira begitu, Goris. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Toro ya. Saya rasa berdasarkan ringkasan yang saya punya ya, ada tiga hal yang penting yang disampaikan oleh Pak Toro dalam kuliah umum government spring yang kelima ini. Yang pertama itu adalah tentang formasi negara ya, yang berbeda di Eropa dengan di Amerika. Kemudian yang kedua itu adalah ruang negara. Dan yang ketiga itu adalah tentang fungsi-fungsi negara ya. Termasuk di dalamnya yang paling penting itu adalah fungsi perlindungan dengan penegakan hukum. Rule of law ya, bukan rule by law ya, kata Pak Toro ya. Oke, kita memberikan apresiasi kepada Pak Toro ya. Kita tutup tangan dulu untuk Pak Toro. Bapak-Ibu diminta untuk membuka audionya. Terima kasih. Oke, kemudian sisi berikutnya kita foto-foto ya. Videonya dibuka semua. Sebelum foto-foto, kami minta operator ya. Kita ya, Pak Ita, untuk melakukan foto-foto kepada, dan maskeras ya, foto-foto kepada peserta dulu. Ini saya rasa pesertanya lumayan ya, yang bertanggung-tanggungnya. Stabil dari, silakan Pak Ita. Baik, Pak Doris, mohon Bapak, Ibu, semua kameranya dinyalakan. Ini, ini, sebentar. Sebentar ya, Pak Doris. Sudah, Bapak, Ibu? Oke. Karena ini ada dua slide, jadi saya hitung selama dua kalinya untuk screen capture-nya. Pertama, untuk pertama, satu, dua, tiga. Kemudian, untuk yang kedua. Baik, saya hitung. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak, Pak Ita ya. Untuk kerenisakan powerpoint yang kami buat tadi, kita sudah kirim ke grup media. Kami memberikan atresasi kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kontribusi, dan juga partifikasi yang sangat luar biasa ya, dalam kuliah umum kita yang terima pada hari ini. Sebelum terakhir, saya makin yang ditengahkan. Baik, menurut agama dan keputusan ini tadi, Bapak Ibu. Baik, silakan. Terima kasih banyak ya. Oke, ya, makasih. Saya telahkan lagi kepada Pak Guno. Mungkin ada satu-satunya kata yang perlu sampaikan, atau langsung ditutup, Pak Guno. Tutup aja, udah tutup aja. Sudah tutup aja. Terima kasih banyak kepada Pak Toro. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, peserta umum Mari ini. Sampai ketemu pada kuliah umum berikutnya ya. Pak Guno lagi terbaring. Kita izin untuk menjauhkan Agung ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Toro. Terima kasih Mas Gures. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Toro. Terima kasih.